Halo guys, aku sekarang ada di luar rumah mau ketemuan sama mbak adik mau ngobrol-ngobrol sebentar nanti ngobrolnya di tepi sungai guys gak jalan-jalan sekitar sini aja yang dimana, kamu gak lewat sana aku lagi malah sih, lagi satu kurut ya aku juga lagi malah di rumah burung tatiau, dapet 200 iya tuh dua kali aku udah dapet itu dimana, di Seven atau dulu aku dapet 200 eh sekarang tadi pas banget ada cecekku datang aku cek terus lomba, tapi gak dapet-dapet aku sini aja kalau berharap ya berharap dapet 10 juta 1 juta ente itu aku dapet terakhir ya, tiga huruf jadi dapet iya makanya aku loh 200 aja gak pernah loh terus kata cecekku bilang ini ini coba lihat depannya sama apa enggak eh depannya enggak kalau sama semuanya seribu iya sih depan sama belakangnya tuh iya aku mau tanya kamu kalau kurus itu aku cepet banget pakai apa kata dia tuh olahraga terus makan aku pengen kurus tuh kok susah ya tapi kita ya kita kan udah dikurangin makannya bahkan kita kadang gak makan malam kan gitu loh olahraga juga kita udah gerak-gerak ya tapi mereka kadang olahraga juga dikit doang loh ya tapi badannya tetep kurus aja nah dia bilang gini katanya makannya itu diatur jadi nih kalau siap itu makan apa aja boleh tapi kamu makan malam cukup jam lima dari jam lima ke saatnya kamu jangan makan apa-apa cukup minum tapi kan mereka makan malam setengah jam lima kadang ya iya pokoknya pas abis makan malam itu loh cecekku juga kayak gitu abis makan malam dia ngapain nggak makan apa-apa jadi olahraga abis orang itu dia tidur aku ngomong kayak gitu tapi dia makan malam jam berapa jam lima makanya aku disuruh tuh sama cecekku bilangin kamu makan malam jam berapa kalau bisa jam tujuh kamu jangan makan kata cecek aku tuh bilang gitu lah aku makan jam tujuh aku nunggu si nenek nggak bisa kamu gini aja si nenek makan jam berapa jam lima nah habisnya kamu cepet makan makan kamu makan 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 terus nanti jam lima kamu lewat dari jam lima kamu jangan makan sampai besok paginya nah besok paginya itu kamu seharapkan jam tujuh oh berarti itu pola makanya itu emang harus diwaktuin gitu loh harus rutin gitu loh continue konsisten jam segitu terus gitu loh jadi jangan diubah-ubah gitu terus aku tuh nanya cecek kamu kalau reganya kalau reganya kalau reganya gimana aku kalau reganya gini aja nih kasih jadi giniin gini cukup gitu doang iya toh aku dikasih tau coba 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 gini di kakinya kan di jinjit kakinya jinjit gini terus gini oh ini tembok jadi nyadar ke tembok oh nyadar ke tembok jadi supaya perut tuh turun katanya cepat aku loh dikasih tau sama cecekku cecekku kan di buk ya iya nah itu kurusnya tuh kok cepat gitu loh berarti dia sekarang kurus kurus sekarang kurus banget wah perlu dicoba itu kayaknya ini makanya aku tuh aku coba aku katanya kan aku kemar kemar aku gemukkan apa kurus terus iya aku kan ngertiin kamu gemukkan sekarang ya bener nih iya oke cayo kata di belakang itu harus turunin nah aku sudah tuh besoknya lagi tuh dia gimana sekarang badan aku iya kamu kan sekarang agak kurusan ya ya bener nih iya aku tuh ya nah aku tuh makanya ketahadi datang tuh aku aku nanya ke dia terus ya cara dia begitu oh oh minum aja iya berarti kalau sore jam lima setelah itu gak usah makan lagi terus pagi kalau jam tujuh ya jam tujuh terus gitu loh jam tujuh terus tapi kamu makan siang makan siang makan siang makan banyak juga gak apa-apa siang pokoknya makan banyak gak apa-apa cuma nanti kok ya habis jam lima tuh gak boleh makan apa-apa gitu kata-kata dia dia gak minum gak minum obat diet aku nanya ke dia tuh kamu minum-minum obat diet atau makan apa atau menem tidak aku olahraga sama yang itu makanan hmmm terus dia bilang gini sekarang aku mau awasin kamu kata siang putih dari sekarang ya kamu harus enak malah diawasin enak malah diawasin nah itu kalau olahraga berdiri kayak gitu jinjit gitu berapa jam ya dia bilang kata-kata aku bilang gini kamu berapa berapa seberapa menit kalau gitu sekuat kamu katanya sampai kamu terasa capek udah gak kuat lelah gitu istirahat gitu enggak sampai dijamin sejam enggak jadi kalau udah ngerasa capek terus keringetan terus rasa lelah gitu ini gak kan ya udah gimana gitu ya kamu istirahat tapi kamu udah langsing kok kamu udah diet ya aku gak diet enggak aku cuma dan edan elik kadang-kadang enggak kadang-kadang enggak iya kadang makan kadang enggak masa enggak munafik ya kalau cowok itu suka cewek yang seksi itu enggak munafik gitu loh kalau yang gemuk-gemuk banget ya cowok juga kelihatannya itu gimana gitu yang urus juga gimana gitu jadi pengen itu yang agak gemuk tapi berisi gitu loh ya ya enggak kurus-kurus amat lah gitu tapi 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 yang penting sehat lah mbak daripada kita kurus langsing tapi enggak sehat kelihatan sakit kayak gitu kan malah enggak enak dipandang kan yang penting kita mas sehat dulu aku kurus kelihatan tua banget tau sama lah aku dulu paling waktu itu waktu dulu banget itu juga kurus banget itu malah kelihatan hitam terus apa namanya tua cekung gitu loh kempot gitu pipinya terlalu kurus banget beneran malah kayak orang penyakitan mbak kayak gitu loh soalnya apa kurusnya tuh terlalu kurus gitu loh tapi itu jangan terlalu kurus jangan terlalu kurus jangan terlalu jangan lah tapi berisi gitu loh ini ama umur berapa sih? eh 92 92 92? sama dong sama sama akongku akongku juga 92 tapi dia masih sehat loh aku kesini kan dia 90 katanya eh 89 atau 9 90 aku kesini tuh itu kayaknya itu balik deh balik dari sini oh iya keluar deh iya balik oh dari sana tadi dari sana oh iya dia berangkat dia iya berangkatnya malam oh iya ketak-ketak di sini mbak yang tadi aku denger ketak-ketak tadi iya berangkat tuh oh berangkat kan kalo malam itu kan ikannya itu loh kan banyak mungkin iya nah itu juga juga persiapan ya berangkat ya itu persiapan pulang ya pulang ya dede dulu dede dulu dadah hehehe enggak enggak ah ini loh cerah termasuknya sudah ya kalau ya 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 Terima kasih.